Seluruh Satuan Reserse Krimila Reskrim Polres Sanggau menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di Desa Sungai Batu Kejabatan Kapuas Kepulian Sanggau selasa 12 Juni 2024. Saat ditertibkan masih ada aktivitas peti namun sudah ditinggalkan para pelaku, sehingga petugas hanya mengemankan barang bukti. Satuan Reserse Krim Polres Sanggau melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di Desa Sungai Batu Kejabatan Kapuas Kepulian Sanggau selasa 12 Juni 2024 lalu. Saat dilakukan penertiban, masih ada aktivitas namun sudah ditinggalkan para pekerjanya, sehingga petugas hanya mengamankan barang bukti. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian, yaitu 3 set mesin dompeng merek Tianli warna biru, 1 set mesin pump air merek NS50, 1 set mesin pump air merek NS80, 1 set mesin pump air merek NS100, 2 buah alat dulang, pipa spiral, dan selang berukuran 3x4. Kasat Reskrim Polres Sanggau, AKBP Indrawan Wirasa Putra menjelaskan, penertiban ini dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat. Dengan demikian, ia berharap kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas peti karena merusak lingkungan sekitar dan akan berurusan dengan hukum. Saat petugas Polres Sanggau melakukan penertiban aktivitas peti ini, turut dihadiri Kepala Desa Sungai Batu, Sui Santo, selaku Kepala Wilayah dan Warga Setempat. Kegiatan penertiban peti ini dilakukan untuk memastikan tidak ada tindak pidana ilegal, khususnya aktivitas peti di wilayah hukum Polres Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor YTV, Bobi Rianto, Muartakan.